jumpa kembali bersama saya di serabutan channel semoga kabar kalian semua dalam kondisi yang baik kita tetap melu berkarya di tahun 2023 ini selamat tahun baru untuk kalian semua warga serabutan channel dan semoga kalian tambah sukses banyak yang mengklaim atau mengatakan bahwasannya sebuah SMP yang digunakan pada power amplifier itu cenderung suaranya lebih lebih noncok lebih atos dan diklaim kurang gelar saya lagi diklaim kurang gelar jika dibandingkan dengan power amplifier yang menggunakan trafo Apakah itu betul dan hal ini sering ditampaikan sehingga banyak memberikan persepsi yang salah bahkan sebuah persepsi yang saya kira ah perlu diklarifikasi atau digarisbawahi bahwasannya SMP sebenarnya tidak seperti itu jika kita menggunakan SMP yang benar Hai kenapa saya mengatakan demikian memang beberapa kali saya mencoba untuk warraplifier yang menggunakan ke apa namanya SMP dan juga kelas D atau warraplifier yang menggunakan sumber pesender trafo jika dibandingkan memang Hai seakan-akan yang menggunakan SMP itu kurang gelar jika di bandingkan secara detail respon suara yang menggunakan SMP terutama yang menggunakan pfc atau SMP pfc memang ah seakan terkesan lebih nunjok lebih padat lebih ke apa namanya lebih 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 atau seperti itu ya jika dibandingkan trafo jadi kali ini saya akan mungkin berbagi informasi saja sesuai dengan apa yang saya alami dan saya lakukan bahwasannya untuk semua klimp-klimp seperti itu itu memang betul Hai tapi juga juga bisa tidak ya Kenapa saya mengatakan demikian tergantung Hai seperti apa SMP yang kita gunakan pada power power kita itu Hai jika kembali pada kebiasaan kita dalam membuat sebuah SMP terutama SMP yang merupakan teknologi fullbrick pfc semuanya berlomba-lomba seakan-akan mengejar target daya terbesar Hai dan pada sebuah SMP itu memang lebih mudah memang kita kita akan menyettingnya secara berlebihan sampai menghasilkan ribuan watt seperti ini misalnya ini adalah SMP fullbrick pfc dengan menggunakan trafo e-55 ini pun juga bisa kita setting menjadi output yang sangat besar antara lima sampai enam ribu bahkan mungkin 6000 watt lebih bisa ya Hai sehingga sekarang kita merasa puas dengan hasil ini bahkan terjadi mungkin banyak adu ya apa namanya persaingan dengan antara pembuat SMP sehingga dia seakan-akan merasa baik jika sudah membuat SMP yang besar dan kenyataannya setelah dipasang pada power amplifier Hai memang power amplifier terasa powerful tapi ada kemudian evaluasi atau apa namanya ya koreksi mungkin suaranya itu seakan-akan lebih atas lebih kuat lebih nunjuk dengan segernya katanya kurang dan itulah sekira inti permasalahan dari rumor-rumor yang yang mengklaim bahwa SMP itu kenderung lebih atas jika dipasang pada power amplifier kemudian hal ini pun sudah lama sekali sebenarnya saya memikirkan tentang hal ini karena saya pun juga mengalami hal yang serupa awal-awalnya sempat saya mengukur sebuah SMP itu seada digunakan pada power amplifier kelas D terutama ya karena memang saya basicnya selalu menggunakan kelas D amplifier pada fullbrick saya sering mengalahkan pengukuran bahwasannya tegangan yang saya ukur di saat power amplifier itu bekerja di puncak penguatan SMP SPS punya itu yang dari SMP sini dia tidak pernah drop Hai jadi seakan-akan power amplifier itu selalu mendapat asupan tegangan yang berlebihan bahkan di saat ada hentakan bass seperti bass rendah atau bass tinggi kick drum atau ya dan dan lain-lain terlupa tahu bahwa PSU itu mengalami peningkatan dari tegangan aslinya seumpamanya 90 volt di saat adanya hentakan bass dia malah menjadi naik sekitar 95 volt seperti itu ya jadi setelah saya amati memang seperti itu saya rasa penyebabnya ya Kenapa power amplifier itu menjadi kurang lentur suaranya lebih atos kurang gilernya karena dari itu saya kira kenapa saya mengatakan demikian karena saya membandingkan dengan sebuah trafu sebesar apapun trafu yang digunakan mau yang 30 ampere mau yang donat di 40 ampere jika dipasang pada power amplifier ya dan di saat penguatan atau kerja yang tinggi pada powernya dia pasti mengalami drop maksudnya output dari PSU trafu itu dia mengalami drop sedikit demi sedikit bahkan yaitu tergantung dari kuartas trafonya yang digunakan dan besar trafonya jika semakin besar nilai dropnya semakin kecil seperti itu sesuai dengan kebutuhan power amplifier nya dari kenyataan seperti itu saya mengambil kesimpulan bahwasannya memang suara itu dari power amplifier kita sangat dipengaruhi oleh daya PSU yang digunakan jadi jika selama ini kita selalu menggunakan SMPS yang dengan tenaga yang berlebihan atau yang besar besar kemungkinan nanti hasil suaranya pun memang akan dia cenderung lebih atas atau lebih lonceng kesanggirnya kurang namun jika kita menggunakan SMPS yang mungkin settingan SMPS nya itu lebih lebih santai tidak mengejar target output yang besar sehingga nanti jeterah dipakai pada power amplifier itu dia akan mengalami pengurangan atau drop meskipun tidak boleh drop banyak ya artinya cuma 90 volt saat hantarkan bass pada volume tinggi dia mengalami drop sekitar 5 volt atau mungkin 6 volt seperti itu ya maka saya jamin nanti suara suaranya pun juga akan beda pasti akan sama dengan menggunakan trafo jadi saya kira mungkin usul saja bagi teman-teman yang mengeluhkan power yang menggunakan SMPS nya itu dia kurang gelar yang harus dilihat lagi atau dipisah lagi SMPS yang digunakan bahkan silahkan melakukan eksperimen sendiri dengan cara mengukur output dari SMPS itu saat beban power sedang bekerja di di puncak penguatannya jadi memang sebaiknya sebuah SMPS itu tidak boleh ngotot atau atau memaksakan diri ya itu ini adalah pekerjaan dari tukang perakitnya bagaimana sebuah SMPS itu memang settingannya biasa-biasa saja standar saja sehingga dia tidak perlu menggelontorkan daya sangat besar karena itu pun pasti akan mempengaruhi pada efisiensi dayanya sendiri beberapa kali dulu saya pernah membuktikan bahwasannya sebuah SMPS itu itu malah membutuhkan arus yang sangat besar jika dibandingkan dengan trafo padahal seharusnya sebuah SMPS itu memiliki ciri khas efisiensi tinggi efisiensi tinggi itu artinya dia tidak boros tidak boros listrik oleh karena itu pada video ini saya akan apa namanya mungkin akan memberikan tanggapan bahwasannya SMPS yang digunakan pada power amplifier yang diklaim dia kurang gelar itu merupakan sebuah kesalahan pada SMPSnya jika kita menggunakan SMPS yang yang dia memiliki setting yang cukup tidak berlebihan tidak memaksa pasti suaranya pun tidak akan beda dengan menggunakan trafo karena kerugiannya jika kita membuat sebuah SMPS yang disetting dengan daya tinggi terutama pada PFC nya pasti biasanya dia tidak akan memiliki umur yang panjang mungkin tiga atau empat kali dia main atau ngamen dibuat untuk rental ngamen ya biasanya pasti mengalami kendala karena apa kerja PFC dia lelah PFC nya ngotot ya bisa ada tarikan daya arus dari power PFC itu dia mempertahankan atau mengkoreksi supaya dia tidak drop sehingga dia malah menjadi inverter atau boosting tegangan untuk mensupli area SMPS nya sehingga SMPS itu tidak pernah merasa kedodoran selalu kuat Hai oleh karena itu mungkin kedepan kita bisa berpikir kembali Bagaimana baiknya kita membuat sebuah SMPS itu yang yang stabil yang awet dan pastinya dia adalah SMPS yang memiliki efisiensi seperti itu ya teman-teman Oke mungkin itu saja ya jadi poinnya kesimpulannya SMPS yang yang diklaim dia tidak gelar atau power yang menggunakan SMPS tidak gelar itu tergantung dari SMPS nya jika SMPS nya itu cukup ya tidak terlalu besar dan tidak terlalu ngotot pada rangkaian PFC nya saya rasa dia akan tetap menghasilkan suara seperti kita menggunakan trafo dan ini dulu juga pernah saya sudah buktikan saat menggunakan SMPS-MPS yang non-PFC dia sama kau hasilnya sama suaranya sama malahan nah terdengar lebih powerful timbang menggunakan trafo 30 Amper seperti itu ya jadi ini saya kira penting untuk kita bahas sehingga hal ini tidak menjadi sebuah asumsi yang 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 salah tentang sebuah SMPS itu sendiri jadi silahkan dicoba sendiri mungkin bagi teman-teman semua yang merasa memiliki sebuah SMPS dan memiliki power yang dirasa seperti itu ya kurang gelar silahkan memenai SMPS nya jadi caranya mungkin silahkan masalah sampai ini semua itu konsultasi dengan pembuat SMPS nya atau kalau mungkin sampai paham ya tinggal turunkan untuk ininya untuk bagian PFC nya sehingga PFC itu dia tidak kerjanya tidak ngotot tidak memaksakan diri bagaimana PFC itu dia bisa mengkoreksi kebutuhan arus itu dia tidak berlebihan itu saja ya mungkin dengan cara mengganti nilai resistor sensei nya ini dia lebih besar seperti ini contohnya ini menggunakan 0,1 dan 0,01 tidak menggunakan 0,01 dua biji tidak dengan cara ini pun ini sudah bisa membuat kerja PFC lebih ringan dan pastinya akan lebih awet ya lebih awet dan saya kira dia tidak akan membuat tarikan yang sangat kuat terhadap agensi atau diesel kita kalau memang kita sudah dibikin dia ekstra kuat yang bahkan disetting mungkin apa namanya rp4 dari NCP nya itu dibikin besar sehingga saat adanya beban yang besar dia malah akan memboosting tegangan output pada SMP nya saya kira kedepan kita tidak perlu membuat atau mensetting SMP seperti itu ya oke mungkin itu saja ya jadi bagi saya tidak berlaku istilah menggunakan SMP itu suara power amplifier menjadi lebih atos atau kurang gelar bagi saya tidak dan silakan dibuktikan sendiri dan mungkin bagi teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama atau berbeda silakan komentar di bawah sehingga hal ini bisa membuat memberikan solusi pada permasalahan kita selama ini seperti itu teman-teman semoga ini bermanfaat dan tetap semangat dan berkarya kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati